Oke guys, jadi hari ini ada yang merasa dirinya pemalu Saya juga orang yang pemalu, teman-teman Ya, beberapa tahun yang lalu ini saya nih Wah, kalau diomongin suruh jualan, suruh berbisnis itu Mikir dua kali gitu ya Karena saya memang basicnya, dasarnya dulu orang yang sangat pemalu Sangat tertutup gitu ya Kalau sama orang baru atau mungkin sama berkenalan dengan orang yang saya belum kenal sebelumnya Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang merasakan seperti saya Tapi waktu itu saya bisa breakthrough, saya bisa lepas gitu ya Saya bisa, akhirnya bisa lebih mulai untuk bisa membuka diri, berani Itu karena satu sebuah seminar gitu ya Waktu itu namanya seminar, Yes I Can Seminar Dimana seminar itu betul-betul mengubah hidup saya Yang dari mungkin saya nih seorang yang malu-malu Akhirnya saya bisa lebih percaya diri Lebih berani ya untuk mengunturkan pendapat Untuk bisa ngobrol dengan orang baru Tapi saya juga nggak memaksa teman-teman semua di sini untuk harus bisa berani Harus bisa breakthrough Ya mungkin hari ini Anda merasa, Pak ini saya nih memang orangnya seperti ini Ya sudah, nggak apa-apa Saya akan sharingkan Ada 30 peluang usaha atau peluang bisnis Yang cocok memang untuk seorang yang memalu Oke Yang pertama yaitu Jasa untuk bikin website Nah, Anda mungkin pinter bahasa pemorgaman Anda pinter pro gaming Ya kan Anda mungkin kuliah di bidang IT Di bidang teknik informasi Ya kan Biasanya seringkali Saya punya teman beberapa yang IT Yang mereka pandai dalam bahasa pemorgaman Mereka memang lebih cenderung mereka itu pemalu Mereka tertutup Mereka lebih senang bekerja dengan komputer di depan mereka Dengan apa ya Ya, tanpa gangguan dari orang-orang sekitar Jadi, ya kalau Anda punya kemampuan di bidang Membuat program Ya kan Membuat website Tekuni bidang itu teman-teman Karena ini akan menjadi bekal ya Kalau kita mau maju perang ini Sudah senjatanya sudah lengkap Anda bisa kerjakan ini Dan bisa menghasilkan teman-teman Oke Yang kedua ya teman-teman Yaitu Anda bisa menjadi seorang penulis Ya kan Penulis atau Sekarang ini bahasanya blogger gitu ya Anda bisa menulis blog Anda bisa menulis Apa ya Juga bisa Hypno-writing Anda belajar tentang bagaimana Kata-kata yang bisa menjual sesuatu Kalau Anda mungkin hari ini Mau jual sesuatu Anda nggak bisa bicara langsung Anda mungkin nggak bisa bikin video Anda mungkin malu bicara di depan kamera Anda mungkin bisa menggunakan teknik Untuk Apa namanya Copywriting gitu ya Copywriting yang Membuat orang itu mau beli produk Anda Copywriting yang powerful Nah, ketika Anda bisa Menjadi seorang penulis tadi Atau seorang blogger Atau copywriting yang handal gitu ya Anda akan dibutuhkan orang-orang yang Punya kelemahan di bidang itu Orang-orang yang mungkin Hari ini nggak bisa Apa ya Menangai kata-kata dengan baik Di sosial media Dengan tulisan Itu banyak sekali yang membutuhkan ilmu itu Jadi kalau Anda bisa Kerjakan ini gitu ya Anda punya satu jualan nih Contohnya di sosial media Atau dimanapun Anda pandai untuk bisa menulis Anda bisa copywriting dengan baik Ya otomatis produk yang Anda tawarkan itu bisa laku di pasaran loh Dengan teknik menulis Anda tadi Oke Yang ketiga teman-teman Yaitu menjadi seorang reseller atau dropshipper Ini yang saya sebutkan juga Jadi kenapa kok pulang bisnis ini kok bisa cocok untuk pemalu pak Ya jelas dong Karena seorang reseller itu Hanya menghubungkan antara konsumen dan supplier Yang Anda tugasnya adalah cuma chattingan Ya kan Anda bisa Apa namanya Ya lebih banyak chatting Lebih banyak masukkan ke dalam produk Misalnya di e-commerce Anda bisa masukkan produk Anda di sana Anda bisa masukkan di Instagram Anda bisa masukkan di WA Anda WA story Anda Di Instagram story Anda Ya jadi jarang sekali untuk langsung Berhadapan dengan orang one by one Atau mungkin one by banyak orang gitu Anda cuma menggunakan sosial media Ya kalau Anda orang tertutup Untuk pemalu Ya gunakan sosial media Anda miliki Dengan teknik yang Anda miliki Tadi ya seperti Menggunakan teknik copywriting Ya kan Anda atau mungkin bisa pakai website Untuk bisa jual produk Anda Ya walaupun Anda pemalu saat ini Anda bisa jadi pengusaha Anda punya step langkah-langkah Yang lebih tinggi gitu ya Untuk kedepannya Dengan menjadi pengusaha Di bidang-bidang yang tadi Saya sebutkan tadi Ya semoga ini bisa bermanfaat Buat teman-teman Terima kasih telah menonton